Pak SBY ke Pak Prabowo For you, saya siap turun gunung Ini setelah kecewa terhadap Nasdem dan Anies Baswedan Dan mungkin telah mentok PDK-3PDI perjuangan Tetapi tidak bisa sampai Apakah hal ini memang yang terjadi Atau memang sebetulnya Ya, kemistrinya Pak SBY itu adalah ke Pak Prabowo Dan mungkinkah ini akan meraih kemenangan Atau malahan kekalahan Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta Masyarakat Bankri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Politik itu super dinamis Mendekati 19 Oktober Pertama kali pendaftaran bakal calon presiden nantinya Dan kita akan final pada 25 November Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono Memutuskan Siap untuk turun gunung Demi Pak Prabowo Ini kok berbeda dengan Pemilu 2019 Ataupun Pemilu 2014 Ayo kita baca di beberapa media Apakah ini pemilihan yang Memang praktis Strategis untuk kemenangan Atau hanya sebatas Luapan emosi Sesudah kecewa terhadap Nasdem sama Mas Anies Baswedan Atau Karena memang Ke PDI Perjuangan Mas Gajar Pranowo Tidak ada peluang Kita baca di beberapa media Nanti kita harus pilih dan kita kupas Pertama kita baca di Kumpas Demokrat ke Koalisi Prabowo PDKT dengan PDIP Mentok di hubungan Mega SBY Jadi bahasanya Kumpas ini adalah Ya tidak sampai bisa landing Cukup komunikasi di level Paling Kemudian kita Melihat di detik Sembilan fakta pertemuan SBY Prabowo Hingga Demokrat Beri dukungan Ada sembilan Fakta pertemuan Intinya bahas Sudah sangat intensif Kemudian di CNN Indonesia Bidato SBY Di saat ini Prabowo For you Saya siap turun gunung Dan kalau kita Melihat di Kumpas lainnya Judulnya SBY melukis Langkah Demokrat Kecewaan Mas Duda Anis Kini dukung Prabowo Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang di CNN Indonesia Nanti kita tambahkan dengan yang lain Bidato SBY Di saat ini Prabowo For you Saya siap turun gunung Ini sebuah Pemberitaan yang Menjadi Rasionalitas SBY Partai Demokrat Membira Pak Prabowo Jakarta SBY Ketua Masih Tinggi Partai MTP Demokrat Susila Bahasa Yudhoyono SBY Mengaku Siap turun gunung Untuk memenangkan Bajar Pras Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Skyrta Dalam Pilpres 2024 Pernyataan itu SBY sampaikan Saat berbedato Di samping Prabowo Dan dihadapan Para air parto Yang tergabung di Kim Apakah dulu pada waktu Kepala Anis Ajak kesama Tidak ya Di antarnya Ketua Umum Panayur Kim Liasran Ketua Umum Pukulkar Elang Lihartarto Ketua Umum Partai Gura Anis Matang Dan Ketua Umum Garuda Ahmad Iredo Sabana Hadir pula Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudayono AHJ Saya yakin Dengan izin Allah Maksa Pak Prabowo Untuk Memimpin Kita semua Adalah Melalui Pilpres Yang akan datang For you Saya siap turun gunung Kata SBY Dalam hubungan video Di agung Instagram Pan Penyertan SBY Penyertan SBY itu Kemudian disangkut Prabowo Dengan tepuk tangan Juga disangkut Riuh Para elit parkour Yang juga Hadir di Pademokat Garuda Yaksa Hambalang Kejum Koning Kabupaten Brogor Perpisah Seksyen Demokrat Mengatakan Ahai sudah Menyampaikan Hasil Pertamaian MTP Dalam pertemuan Di Habang itu Bahwa Demokrat Bahkan Mendukung Prabowo Pernyataan Resmi Mereka Akan Disampaikan Dalam Agenda Rapimnas Demokrat Yang Dijadwakan Bekan Ini Oh Ini Masih Rapimnas Maksudnya Apakah Pertamaian Itu Sudah Kementetan Dalam Bahasanya Ahai Sudah Hanya Mau Disampaikan Di Rapimnas Deklarasi Resmi Untuk Komit Hanya Disampaikan Ketua AHai Dalam Rapimnas Demokrat Hari Kamis 21 Desember September Yang Dikuti Dibuan Pohos Parti Demokrat Dari Seluruh Indonesia AHai Lanjut IFK Telah Menitipkan Agenda Perubahan Dan Perbaikan Dan Perbaikan Yang Sudah Diusung Demokrat Kewalian Prabowo Dan Erit IKM DIM Yang Sudah Baik Dilanjutkan Yang Belum Baik Dikurbaiki Pecinta Masyarakat Negeri Degakkan Kebenaran Lawan Dilan Benarkah Benarkah Partai Demokrat Susilo Pantang Yudhoyono Sebagai Ketua FTP Itu Mendukung Terhadap Pak Prabowo Karena Ada Beberapa Yang Perlu Kita Evaluasi Pertama Bahwa Dukungan Semangat Untuk Menampilkan Ahai Sebagai Bagar Calon Wakil Presiden Itu Lebih tinggi Dibanding Dengan Pada saat ini Pada Pak Prabowo Apakah Itu Ada Sinyal Bahwa Memang Ahai Sudah Relatif Clear Atau Ya ini Strategi Yang Berbeda Daripada Nanti Bermasalah Seperti Mas Anies Kemarin Maksudnya Sudah Dirasa Hampir Final Gak Tahunya Mas Anies Bersamaan Dengan Gus Muhyamin Jadi Kalau Menurut Saya Itu Belum Selesai Masih Berproses Dan Kita Lihat Detik Per Detik Dan Disitu Ada Ujian Bagi Pak SBI Pak Ahai Apakah Bisa Setia Dukung Koalisi Indonesia Maju Kemudian Yang Kedua Apakah Ini Akan Simbol Merekembangan Maksudnya Memang Seperti Informasi Berbagai Media Bahwa Keberadaan Pak Prabowo Itu Kan Berbagai Survei Dinyatakan Pak Prabowo Lidik Nah Tapi kan Sekarang Lidik Di dalam Proses Survei Itu Tidak Sampai Akhir Atau Belum Tentu Sampai Akhir Bisa Sampai Akhir Bisa Ditenah Jalan Sampai Hal Kemudian Hilang Kita Kita Ingat Yang Sering Saya Tampilkan Pak Mudah Menjadi Pada Waktu Hari H Maksudnya Bukan Hari Tenang Itu Juga Belum Sampai 50% Suara Pak Jokowi Berhadapan Fugi Fausibo Tapi Dalam Faktanya Pada Hari Pemilu Pak Jokowi Mendapatkan Kepercayaan Lebih Tepat Dengan Fugi Nah Ini Kan Juga Begitu Suka Kalau Kita Melihat Presiden Turki Erdogan Pak Lembaga Sufi Menyampaikan Erdogan Kalah Banyak Kemudian Yang Ketiga Apakah Keberadaan Makti Lembaga Ini Adalah Keputusan Yang Tidak Akan Berubah Kalau Menurut Saya Sebelum Terjadi Canur Kuning Melengkung Semuanya Bisa Berubah Karena Ya Kita Melihat Sebelumnya Sejadi Perubahan Koalisi Menentukan Siapa Yang Diusung Siapa Teman Koalisinya Sebelum 19 Oktober Sampai 22 November Kita Hanya Masih Gira Gira Percinta Masa Demi Tegak Kan Tidak Tidak Sehingga Melihat Dari Sudah Apri Sikit Sudah Menghormati Pak Mas Ahai Maksudnya Gini Bahwa Pak SBI Menghargai Pak Prabowo Untuk Berkontestasi Dan Kemudian Mengampilkan Mas Ahai Meskipun Caranya Berbeda Dengan Pada Waktu Dengan Mas Anisipas Ahai Sepertinya Harga Mati Untuk Menjadi Baga Calon Raga Presiden Tapi Untuk Koalisi Indonesia Maju Itu Kelihatannya Berbeda Dan Selanjutnya Titip Pesannya Tadi yang Perlu kita Renungkan Perlu kita Kupas Ketika Titip Pesan Untuk Perubahan Yang terjadi Di Koalisi Indonesia Maju Kalau Menurut saya Ini Belum Dukungan 100% Karena Kita Semua Paham Pak SP Partai Demokrat Paham Bahwa Posisi Untuk Pak Prabowo Pada Kesempatan Ini Jangan Sampai Karena Kecewa Misalkan Terhadap Mas Temat Mas Anis Mas Weda Sebuah Keputusan Yang diproduk Dari Sebuah Kekecewaan Terbunuh Biasanya Tidak Bisa Bertahan Lama Jadi Kecewaan Terhadap Mitra Berkondisi Itu Boleh Saja Karena Mungkin Yang Disahami Antara Satu Dengan Lainya Berbeda Yang Mungkin Semua Tidak Atau Tidak Ada Kelompok Yang Melakukan Taruh Misalkan Analis Apakah Produk Kali Kecewa Atau Banyak Lain Cinta Masalah Bener Dekat Kan Kebenaran Tidak Tidak Sehingga Kalau Menurut saya Semuanya Kebenaran PSB Kepada Pak Prabowo Di Biatol Itu Sesudah Memproses Dan Pak Prabowo Pada Waktu itu Keputusannya Kalau Menurut saya Sih Agak Kurang Stabil Karena Harapannya Bisa Menampilkan Ahai Sebagai Cawa Pres Dan Hilang Semoga Ini Tidak Ada Kecewaan Semoga Bermanfaat Like Subscribe Komen Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!